Hai guys pada video kali ini saya akan menjelaskan dml yang kedua yaitu adalah update statement ya guys ya di dalam MySQL ya nah perintahnya sintaknya gampang guys jadi disini adalah update table name set ya kan ini filenya 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 satu koma ya kemudian disini file 2 sama dengan file 2 disini file 3 sama dengan file 3 sampai ya titik-titik disini filenya value yang ke-end kemudian where disini kondisi ya kondisi-kondisi nah ini kondisi ini artinya bisa filenya saya kondisi artinya disini film yang keberapa yang ke-end sama dengan value atau kondisi ini adalah penggunaan update guys ya sekarang kita akan coba ya kita masuk ke phpMyAdmin ke praktek database kita yang sebelumnya kita masuk ke phpMyAdmin kita buka not win ya nah disini kita klik nah disini adalah tabel customer kita lihat kolomnya guys ya nah jadi ada beberapa filenya satu dua tiga empat lima enam tujuh yang jadi ada tujuh ya guys ya disini ada tujuh eh tujuh customer tujuh filenya atau tujuh kolomnya nah kita akan tambahkan dua kolom ya guys ya jadi gampang kalau kalian mau rubah di sini juga bisa langsung ya tapi saya nggak sarankan itu kita belajar di querynya dulu oke sekarang kita alter ya alter table oke tbcustomer oke add kita lihat cintaknya guys ya jangan lupa ya di video berikutnya ya add kolom kolom namennya apa di sini adalah customer type soalnya disini kita kasih misalnya car satu guys not nul ya default disini adalah via via VIP ya nanti ada pilihan VIP gold dan silver guys oke oke kemudian kita tambahkan lagi disini bisa gaya lebih dari dua filenya customer limit ya kita kasih limit disini desimal atau double ya boleh double 10,2 nah ini guys kayaknya kita kasih koma ya yang ternyata nya adiknya nah ini akan kita tambahkan guys ya disini kita kasih default boleh ya default 0 nah bisa copy dulu ya sintaknya jadi saya nggak ngetik ulang disini ya ini saya save dulu nah sekarang kita jalankan nih guys harusnya nggak ada error ya karena tidak ada tanda merah disini oke saya klik jadi kita tambah dua filenya guys customer type defaultnya adalah via oke sedangkan limit adalah 0 nah sekarang kita lihat sekarang browse nah ini sudah langsung terbentuk guys ya karena dengan adanya nilai default ya dan customer limit adalah disini 0 oke nah sekarang kita mainkan ini guys dengan perintah update sekarang yang pertama kita select dulu ya customer ID nya kita mau lihat disini yang satu dan dua yang satu kita biarkan VIP ya yang kedua adalah kita pilih gold oke nah kita ubah yang pertama disini update tb customer set customer type sama dengan g artinya gold ya where ya kemudian yang mana tadi kan saya katakan yang kedua ya berarti customer ID sama dengan dua nah kita ubah nih guys oke kita go maka kita lihat kembali ya kita select disini select nanti ya di video terakhir dari DML maka kita lihat ini sudah berubah menjadi G ya customer type nah itu tadi oke nah sekarang adalah kita ingin ubah nih guys jadi kalau kita lihat disini ya ada kredit limit guys ya V dan G oke customer limit disini kita kasih ya artinya batas pihutang ya untuk VIP kita masukkan disini saya kasih ya oke oke nah 1 miliar 500 juta misalnya sedangkan gold 100 juta ya oke kita rubah disini berarti kita rubah update tb customer set customer limit sama dengan 500 juta sama dengan 500 juta where ya disini customer type sama dengan vip oke dan yang kedua adalah disini kita ubah yang gold ya gold gold ini 250 juta ya limitnya oke ini saya kasih titik koma ini saya kasih titik koma ini saya copy dulu scriptnya biar tidak nanti kulang ya guys nah sekarang coba kita go ya kita go nah ini berubah low effective berarti oke ya tidak ada error ya nah kita coba cek disini ini salah nih kita ubah dulu ya disini alter oke kita alter ya kita alter lagi kita ulang ya sekarang credit limitnya ya sekarang kita drop ya drop 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 customer limit oke kita go nah sekarang kita tambahkan kembali ya ini kita ulang sekarang kita tambahkan disini ya kalau 12 gak cukup ya 500 juta ya jadi kan dia decimal pointnya 2 ya berarti disini kita tambahkan aja 18 guys oke jadi kalian pakai 18 ya oke oke nah ini seharusnya nih 18,2 nih structure nah ini double ya 18,2 sudah ya tipenya oke maka sekarang kita update guys sekarang ya kita update kembali tadi gak cukup ya oke 10 ini gak cukup karena ini sudah sudah 500 sudah 9 ya nah makanya dia gak keluar tadi nilainya oke nah sekarang kita coba kembali ya kita update maka kita go disini nah ini oke sekarang kita browse kita lihat hasilnya guys nah ini masuk guys ya jadi tadi sudah masuk oke jelas guys ya jadi tadi kita tambahkan ya disini ini 18,2 ya jangan 10 jadi gak bisa dia nah itulah penggunaan perintah update guys jadi gampang ya guys ya nggak susah ya oke nah kalau begitu untuk video kali ini update cukup karena tidak terlalu kompleks ya untuk perintah update nanti akan banyak kompleks kita main di select ya di select misplay ya nanti ada select kemudian ada untuk join ya join table nah itu yang sedikit kompleks oke ikuti terus guys video saya ya jangan lupa like, komen, dan subscribe guys sampai jumpa guys sampai jumpaeen